Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap seorang tersangka yang memposting kata-kata mengandung ujaran kebencian melalui media sosial Facebook. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan tersangka AF memposting untuk menurunkan foto presiden dan wakil presiden di sekolah-sekolah dan diganti dengan foto Gubernur Anies Baswedan. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa screen capture postingan tersangka, satu unit telepon genggam, email, dan akun Facebook milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka diancam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, serta undang-undang pidana dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tidak pidana menyebarkan ujaran kebecian atau menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kehonaran di kalangan masyarakat atau menghasut supaya mau menurunkan perundangan-perintah yang sah peraturan perundangan atau menghina sesuatu kekuasaan yang ada di dunia orang Indonesia. Ada pun peristiwa ini dilakukan melalui media sosial, yakni dilakukan oleh tersangka AF kurang lebih tanggal 26 Juni 2019 dengan cara memposting di laman Facebooknya dan media sosial lainnya milik yang bersangkutan. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2019 postingan dari tersangkaan ini dicapture oleh salah satu masyarakat yang kemudian melapor kepada kami tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang ITM. Atas kelaporan tersebut, kemudian kami melakukan penyelidikan dan kemudian kami meningkatkan statusnya ke tingkat penyelidikan dan atas peristiwa tersebut, kami berpendapat bahwa terhadap tersangka AF patut di luga telah melakukan pelanggaran bidana baik undang-undang ITM maupun undang-undang hukum bidana. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata, Tim Liputan Tribrata, Tim Liputan Tribrata, Tim Lipan 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 Tribr